Assalamualaikum Hai guys kali ini aku akan buat tutorial Bagaimana caranya membuat editing efek sopean kertas ya guys Oke guys yang baru bergabung di channel saya selamat bergabung di channel saya guys ya yang belum tekan tombol subscribe ya tekan tombol subscribe ya guys biar tidak ketinggalan notifikasi video kami yang lainnya Oke guys kita masuk di tutorialnya kita tekan tanda plus dan kita ya kita masukkan foto yang mau aku edit ya guys yang aku edit jadi sopean kertas ya guys Oke aku pilih di foto ini ya guys lalu kita pilih alat Oke aku pilih alat dan kita pilih potong Oke aku potong persegi aja laga seperti ini guys Oke cendang lalu kalau sudah begini kita masuk di menu efek Oke di menu efek ini aku pilih artistik ya lalu aku geser ke kanan segini ya guys lalu aku pilih sketsa satu Oke lalu kita pilih kita tekan yang tan apa itu kotak dua ini guys Oke seperti ini dan kita kita pilih cat minyak Oke cat minyaknya kita jumlahnya kita turun gini guys menjadi 12 seperti ini Oke lalu kita tekan kotak dua ini lagi ya guys dan kita pilih kertas Oke kita pilih kertas yang aku pilih gambar kita masuk di menu gambar guys Oke oke guys lalu kita tekan layarnya guys dan layar utama ini aku tambahkan foto originalnya ya guys Oke lalu aku crop dulu guys aku crop di bagian matanya aja guys oke seperti ini guys Oke lalu kita tendang dan opasitasnya kita turunin ya guys sorry guys lalu kita tambahkan lapisan kosong lagi guys lalu kita tambahkan lapisan kosong lagi guys kita coba kan foto originalnya guys Oke seperti ini lalu kita crop dulu seperti ini guys ya Oke kita crop dulu seperti ini lalu kita tendang Oke opasitasnya kita turunin guys ya dulu guys biar kita senang mengecasnya guys ya oke kita turun begini ya Oke kalau sudah merasa pas kita dan kita tekan layarnya lagi dan kita tambahkan lapisan 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 kosong lagi guys lapisan kosong lagi guys lapisan kosong ini aku akan menambahkan stiker sopian kertas seperti ini guys oke lalu kita adjust seperti ini guys ya kita adjust seperti ini guys ya oke nampaknya seperti ini ya guys lalu kita tekan layarnya dan yang ini nomor layar nomor dua ini aku geser aku aktifkan dulu dulu dan aku geser di nomor tiga seperti ini guys oke lalu kita aktifkan yang nomor layar nomor dua dan kita pilih penghapus oke penghapusnya aku pilih ukuran 2012 pixel dan opasitasnya aku pilih ukuran 100% guys Oke kita atur selesai oke lalu kita perbesar seperti ini ya guys biar senang menghapusnya Oke kita hapus pelan-pelan ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya guys lalu kita tekan layarnya guys oke lalu kita tekan tanda cendang seperti ini ya guys lalu kita pilih buang dan kita masuk di menu edit ya guys oke lalu aku masuk di menu efek ya guys oke lalu aku masuk di menu efek aku pilih FX seperti ini guys oke aku pilih ML4 oke pudarnya aku naikkan menjadi 22 guys oke kita cendang oke hasilnya seperti ini ya guys oke seperti ini ya guys selesai guys oke oke yang begitu saja tutorial dari saya guys semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang suka video tutorial saya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys biar channel saya semakin berkembang oke terima kasih oke oke thank you oke wassalamualaikum terima kasih